Halo, selamat datang kembali di channel tutorial saya dan ketemu lagi bareng saya, Eksan Giriad Oke, kali ini aku mau ngejelasin sebuah fitur yang beberapa fitur yang emang di Adobe Illustrator belum aku temuin Tapi di Affinity Design disini sudah aku temuin ya Jadi misalnya disini saya contohkan ada 3 fitur 3 fitur yang saya dapatkan disini karena saya menggunakan Affinity baru beberapa minggu kemarin ya Jadi belum mahir atau belum menguasai sepenuhnya Jadi 3 fitur disini antaranya salah satunya disini adalah masalah adbot Jadi auto adbot, auto adbot disini adalah seperti berikut saya contohkan Misalnya disini saya sudah buka Affinity Designnya ya Kita buat new layer, new pack maksudnya, new halaman, canvas baru Nah, auto adbot misalnya kita buat 2 adbot disini Atau pokoknya lebih dari 1 ya Ada adbot disini Kita rename dulu untuk ininya Karena kalau misalnya kita duplikat seperti ini itu nama adbotnya enggak akan berubah Selagi kita enggak rename manual Oke, jadi seperti ini misalnya kita menggambar di adbot 1 seperti ini Oke, misalnya kita menggambar di adbot 1 Kemudian kita ingin memindahkannya ke adbot 2 langsung seperti ini Jadi di layer kalian ini, layarnya disini langsung automatis pindah ke adbot yang lainnya Seperti itu Jadi enggak dipindah secara manual Biasanya kan kalau misalnya di illustrator, karena saya user illustrator sebelumnya Biasanya disini kita bisa langsung pindah tapi dengan cara manual ya Seperti itu Oke, seperti ini Jadi layarnya bisa mendeteksi secara otomatis Itu yang pertama adbot Nah, dan untuk yang kedua disini adalah Grid Masalah grid atau bisa disebut axonomatic grid Atau bisa disebut juga isometric grid Jadi isometric grid disini adalah Di Illustrator disini belum saya temuin Atau buat kalian yang memang udah nemu Kalian bisa komen di deskripsi di bawah video ini Untuk gridnya sendiri disini kita bisa tampilin di view Kita show grid Nah, grid ini Ini kan bentuknya kotak-kotak Kalau di illustrator ini ada Tapi yang isometric grid saya belum nemu Disini belum nemu juga Kita bisa tampilin disini View Ini Grid and axis manager Klik disini Kita bisa cari untuk isometric Nah, di bawah ini Kalau misalnya kita gunakan untuk membuat isometric Seperti ini Jadi bisa kita gunakan untuk membuat isometric design Nah, seperti ini Jadi gak harus dibuat secara manual Atau di video saya sebelumnya Itu saya sudah pernah bikin itu cara goblok Bikin isometric grid Seperti itu Jadi kalau misalnya pakai ini Itu sudah cara pintar Teman-teman Langsung bisa kita ada pelikat disini Nah, jadi enak Udah ada gridnya sendiri Gak kita bikin manual Atau Kita bikin custom sendiri Jadi udah disediain dari fiturnya di Affinity Oke Ini adalah grid Yang kedua adalah grid Oke Yang ketiga disini adalah Stroke Outset text Maksudnya disini adalah Kalau misalnya Kita mau bikin text Langsung kita bikin stroke Itu udah bisa Tanpa expand Seperti itu Saya contohkan sebagai berikut Ini saya hilangin dulu ya Gridnya Oke Tanpa Expand Saya tulis disini Contohnya Contoh Nah Jika kita ingin membuat Land Land di luar ini Land di luar text ini Kita mudah saja tinggal Tinggal kita pergi ke stroke Untuk stroke-nya bisa kalian tampilin di view Studio Pilih stroke Nah ini Stroke Oke Kita bisa tampilin disini Kemudian kita klik Land-nya ini di Outset ya Di luar garis Untuk color-nya disini kalian bisa pergi ke appearance-nya Atau disini belum nemu Ini appearance-nya Kamu ubah Warnanya Nah ini Jadi disini Jadi disini Tanpa harus mengekspan terlebih dahulu Tanpa harus mengekspan terlebih dahulu Atau merubah text-nya ini menjadi part terlebih dahulu Jadi kita lebih enak menggunakan stroke ini Itu yang saya rasa Lebih mudah untuk menggunakan Text di Affinity Design ini Oke Saya rasa sudah cukup untuk Fitur Tiga fitur utama ini yang saya dapatkan Saya akan update lagi Kalau misalnya saya menemukan fitur baru di Affinity Design selanjutnya Thanks sudah menonton video ini Terima kasih